Hai nah si Abah bilang ke pendaki tiga itu Bang kok cuman bertiga siapa gitu yang satu lagi ditinggal di tenda kata siapa gitu terus si masnya itu bilang siapa kan kita cuman bertiga jadi yang empat tadi itu itu satu lagi bukan pendaki Bang ada nih videonya di HP gua cuman setiap video itu mukanya enggak kelihatan padahal kita video itu biasa tapi ada aja gitu pose mereka yang enggak kelihatan gitu kayak gitu sampai sekarang gua enggak paham gitu kan itu maksudnya apaan atau gimana gitu terus kata siabahnya siapa yang bisa itu dia bilang siaceng kencing sembarangan katanya jadi dia ngencingin punggung makhluk itu mungkin Oh iya yang waktu kencing di sore-sore itu ya Iya nah ini boleh disebut apa enggak Bang malu kemaluan boleh jadi sudah kencing itu siaceng nggak sadar kalau kemaluannya udah gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker Hai dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai beberapa minggu lalu tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang mencekam yang seram yang horor kirim dan cerita kalian ke nomor WA di kosong lapan lima dua satu dua tiga empat lima enam delapan tiga Hai Assalamualaikum Bang Mustafa Kamal Waalaikumsalam 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 Jauh banget nih datangnya dari Bogor Iya Bang Bogornya di mana Bang di SPN Lido Bang SPN Lido Wow jauh juga Bang ya lumayan tapi tadi naik kereta sini ya Iya naik kereta naik kereta aman lancar ya aman ada macet-macet Alhamdulillah Iya dong kalau kereta macet ya gimana nasib raya ya Oke Bang Mustafa jadi Bang Mustafa ini punya pengalaman mistis waktu mendaki ke Gunung Ciremai Iya Bang itu lebih tepatnya tanggal berapa Bang bulan berapa nah lebih ke baru-baru ini Bang tunggal 17 Mei 17 iya 17 Mei 2022 Wow masih sangat baru mengalami kejadian mistis Aduh Oke Bang bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisi dari cerita itu Bang nah jadi intinya gua lihat bapak-bapak gitu yang pakai Blankon yang pakai batik jawa gitu yang ada lorengnya gitu Bang yang coklat gitu terus sama ada suara gamelan terus sama ada ketemu yang bukan pendaki tapi setelannya pendaki Oh oke di simpan dulu ceritanya Bang ya nanti ceritanya yang santai aja Oke Oke Bang tapi sebelum Mustafa Kamal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi saksikan setelah omg yang satu ini Oke Bang Kamal Bang Kamal apa Bu Bang Mustafa nih enaknya dipanggilnya biasanya temen-temen temen-temen gua bilangnya musti omos ya Bang Mus Oke Bang Mus ya Oke siap Bang ya buat cerita ya ini santai aja ceritanya jangan terlalu terburu-buru Bang ya biar bisa dinikmati sama penonton di rumah nih Oke Oke silahkan Bang Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama gua Mustafa dari Bogor gua mau ngeser pengalaman gua tentang naik gunung cermai lebih tepatnya minggu lalu tanggal 17 Nah gua emang niat naik gunung cermai itu emang mau nyantai dan berdua karena emang gua nggak suka naik gunung itu banyakan gitu nah pas di basecamp ternyata kita ketemu satu rombongan yang mau naik juga terus si amang basecampnya bilang barengin aja soalnya enggak ada lagi yang naik selain mereka gitu dia Oh Oke ya udahlah kata gua juga nggak apa-apa barengin lagi aja nah di dari awal kita emang sebelum masuk hutan kita emang agak hati kita itu agak takut gitu Bang Oke kayak ya takut kan biasanya kalau naik gunung itu itu semangat gitu Bang ya apalagi kalau misalkan ada masalah gitu kan ya jadi larinya ke hutan ya dan gitu nah ini tiba-tiba hati itu agak takut gitu naik gunung itu tapi ya udahlah ya kata gua teh mungkin ini mah sugesti atau gimana gitu kan udah kita naik itu jadi bertujuh yang tadinya mau berdua kita jadi bertujuh karena ada lima orang pendaki itu Oke berarti disini Bang Mustafa ini berdua ya sama ya berdua sama temen gua namanya Lutfi Bang Oke dari Bogor nih dari Bogor Oke kita motoran ke Kuningan berarti ya siap nah disana kita bertemu lima orang itu yang namanya itu ya Abah dipanggilnya Abah terus aman terus bolang terus aceng sama satu lagi maghrib Oke Nah kita biasalah sebelum pendakian kita sarapan dulu pagi-pagi gitu ngurus Cimaxi nah sudah ngurus Cimaxi kita berdoa sebelum berangkat Nah kita melakukan perjalanan sampai ke pos kalau naik gunung cermai piapa lutungan suka ada ini kan yang sebelum pos Cigoong itu ada gapura yang lutung itu oke nah disitu kita sempet istirahat dulu foto-foto gitu kan seperti biasa gitu nah disitu belum ada yang aneh gitu nah udah foto-foto kita langsung ngetrack jalan masuk hutan nah disitu udah semua gua pribadi ngerasa udah ada yang merhatiin hmm di awal pendakian itu ya awal pendakian kan tapi itu mas sugesti kata gue gitu kan ya udahlah gua ngetrack seperti biasa jalan nah pas ditanjakan sebelum pos Cigoong itu kan banyak tanjakan banget ya banget nah disitu si aceng itu emang udah aneh hmm dia nggak bilang kalau misalkan dia itu ngerasa berat dia itu si kerilnya itu nggak digendong tapi dia bawa gini oh dibopong dibopong tapi dia tapi temennya itu si bolang kan dia bilang oh si aceng suka bawa basok katanya gitu jadi udah biasa lah ya udahlah kata gua toh gua juga baru kenalkan sama dia jadi nggak tahu background dia kayak apa kan ya udah selama perjalanan sampai pos Cigoong itu ya mungkin itu itu aja kayak kayak ada yang merhatiin aja nah sudah nyampe di pos Cigoong Hai minkan nyampe itu di jam 11.30-an kita mau lanjut tapi kita bahasanya kagok gitu Bang ya soalnya nanggung nanggung ya nanggung soalnya mau shalat juhur dulu katanya gitu ya udahlah kita agak santai-santai nah itu di pos satu itu nah di sela-sela santai itu si aceng metik buah hmm metik buah yang kita juga nggak tahu itu buah apa Oke si aceng metik buah itu terus dia makan buah itu hmm badannya ya udah lah sampai situ dia nggak ada yang aneh juga gitu kan kita ngelanjut itu jam 12-an lewat jalan sampai di pertengahan pos 2 itu tiba-tiba langit mendung langit mendung kan disitu si Abah sebagai leader ngebagi jadi dua tim oke ngebagi jadi dua tim karena takut daripada bahasa semua kata siapa gitu kan yang lebih baik ya yang cepet-cepet duluan aja kata dia terus bikin tenda nah di yang duluan dibagi dua tim itu yang duluan itu saya si aman dibolang sama si aceng oke hmm nah kita duluan yang P pos tiga kita berhenti dulu pas-pasan dengan pendaki yang turun dua orang tuh yang asal Cirebon katanya gitu kan nah kita biasalah saling sapa gitu kan Bang ya namanya di gunung nah si Abang yang dua itu bilang ke kita kalau misalkan hati-hati katanya banyak bagas katanya gitu sebelum pencet kata si Abang cerita ke saya sebelum sebelum saya ada pendaki yang hilang karir katanya gitu menekan agak aneh juga kan hilang karir maksudnya kayak gimana gitu kan enggak tahu ya udahlah biasa aja gitu kan terus kita melanjutkan perjalanan nyampe pos tiga ketemu lagi sama pendaki itu lima orang oke ceweknya dua yang tiga lagi cowok dia sama juga bilang juga kayak gitu hati-hati katanya banyak bagas katanya gitu tapi dia lebih ke hewan gitu kan memperingatinya kan Oh di situ kita belum merasa aneh tapi tetap aja selama pendakian itu kita ngerasa ada yang ngawasin kita terus nyampainya kita di pos empat itu turun kabut hmm turun kabut nah si aceng ini mukanya itu udah agak aneh di situ Bang oke si aceng itu kayak yang murung gitu Bang yang tadinya awalnya biasa aja sekarang murung nah kata gua kenapa ini anak kan ya udahlah kata gua itu emang mungkin dia kecapaian juga akan gitu kan terus nggak lama kita berhenti di situ ada juga pendaki ini rombongan sekitar delapan atau sampai sepuluh gitu Bang yang turun sama juga dia ngingetin lagi cuman bedanya dia ngingetin hati-hati tetap waspada aja kalau malam kata dia gitu tapi dia nggak bilang bagas yang kayak tadi Oh kata gua teh emang mungkin ya serangan bagasnya banyak banget ya jadi kayak gitu kan terus sebelum kita melanjutkan perjalanan di pos empat itu banyak tari rapiak ya nah si Aman si Aman itu punya ide ini katanya kita ambil aja tari rapiaknya kata dia buat ngelilingin tanda kita jadi kalau kita ada bagas yang mau nyerang kita kedengeran tuh katanya dari dari tari-tari rapiak itu kelahnya gunting dari rapiak udah banyak dikumpulin baru kita lanjutkan perjalanan nah di pertengahan perjalanan pos empat di Arban ketanjakan asoi disitu si aceng banyak keluhnya dia biasanya nggak bilang capek atau kayak mau istirahat dia suka nggak bilang gitu Bang ya tapi di sini dia bilang oke eh lang-lang bentar lang kata dia istirahat dulu kata dia gitu data istirahat dulu nah di istirahat ini kan gua ngerasa ada yang ngawasin kita nih Bangnya dari dari awal kan Bang ya nah gua kan yang lain duduk nih Oke duduk bertiga nah gua berdiri soalnya kan gua bawa trackball jadi gue sandaran ke trackball gini gua ada yang gua ngerasa ada yang ngeliatin dari kanan cuman itu agak jauh banget gitu kan pas gua tengok ada bapak-bapak yang pakaiannya itu kayak batik jawa yang dulu gitu Bang terus dia pakai Blankon Oke lurik apa namanya tuh kayak apa sih batik lupa Pak saya juga Iya batik yang loreng-loreng gitu ya garis-garis-garis kan gua serem kan Bang disitu ya kaget juga kok ada bapak-bapak kata gua kan dan disitu gua mencoba mengalihkan Oh ini mungkin gua capek gua capek disitu kan ya udahlah kita lanjut aja disini udah agak aneh juga gitu kan Nah gua gua melanjutkan perjalanan tiga menit kemudian Aceh ngeluh lagi kata dia capek istirahat lagi kata dia istirahat lagi kita sudah istirahat itu kita paksain buat jalan lagi Aceh Aceh bentar lagi hujan kan udah mendungkan udah kabut juga Hai punya kita melanjutkan lagi perjalanan tuh Nah tiga menit kemudian dia baru bilang kalau dia berat katanya tetapi dengan masih pakai carrier yang dipanggul di pundak itu Oh enggak udah dipakai udah dipakai udah biasa di pos 4 dia udah pakai nah disitu dia berat katanya dia copot sepatu kita kan langsung bilang jangan ceng bahaya kan kalau dia copot sepatu gitu kan tapi dia enggak 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 ini enggak enggak dengerin omong-omongan kita jadi dia copot sepatunya terus dia taliin ke carrier terus karirnya dibopong lagi seperti kayak tadi oke deh gitu Wah kata gua ini udah ada yang gak beres kata gua kan ya udahlah jalan dulu aja nah nyampe kita jalan nyampe pos 5 nah disitu kita ngerasa lapar jadi kita memutuskan untuk masak dululah disini kita makan dulu nah kita masakin domi dulu disitu nah enggak lama kemudian anehnya kan kita udah dipisah dua regu tuh ya di tim satu dan tim dua dan tim satu din tim duapun bedanya jauh banget Bang enggak lama kita nggak nyampe dia itu nyapa kita ah kata gue kan kaget ya kok udah nyampe lagi kata gue nggak lama temen gua siluti yang barengan gua dari Bogor dengan polosnya dia bilang tadi gua ngikutin burung kata dia ngikutin burung katanya jadi nggak tahu ya maksudnya nggak ngerti juga pokoknya dia ngikutin burung jadi agar lebih cepet kata dia gitu Oh ya udah lah ya kita lapar juga kita masak nah sebelum kita makan si aceng itu kencing pipis melipir ke semak-semak sebelum dia mau pipis kencing ya Bang ya dia nemu tomat Oke tomatnya itu gede banget Bang segede gini kali Bang gede pokoknya gitu enggak lama dia kencing udah terus ditanyakan sama si bolang ceng ini tomat dari mana terus acing cuma nunjuk dari sana katanya gitu kan sambil nunjuk gitu jam berapa ini posisi ini posisi udah jam tigaan Bang Oke hmm nah kita nyantai-nyantai dulu udah itu enggak ada masih enggak ada yang aneh gitu kan masih belum ada yang yang apa ya yang kita menunjukkan sesuatu kita Bang ya masih biasa aja gitu karena mungkin masih siang juga ya masih belum keluar lah kayak gitu biasanya nah sudah kita jam setengah empat kalau nggak salah kita jalan lagi ke pos 6 si aceng masih masih aja pakai sepatunya enggak dipakai terus karirnya dibopong gitu kayak gitu sampai itu udah dimarahin berakali sama temennya tapi dia tetap enggak 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 nurutin omongan temennya ya udahlah itu setibanya di pos 6 nih nah si Abah itu bersihin di pos 6 itu sekitar jam ulama banget itu perjalanan mau maghrib jam 17-an lebih pokoknya Oke si Abah itu bersihin nah disaat si Abah bersihin itu si aceng teriak-teriak Oh iya teriak-teriak kayak orang nggak jelas gitulah ceng kalau basa Sundanya ceng itu di leweng ini teh ini di hutan jangan kayak gitulah nih kayak gitu kan nah nggak lama kita nyari tempat buat ngecam nih yang muat buat bertiga nah sudah kita nyari tempat ketemu di dekat shelter gitu ada shelter kalau yang naik tiap alitungan di pos 6-nya pasti ada shelter gitu kan nah di dekat shelter kita muat bertiga nah disaat kita bikin tenda si aceng itu nyari ranting kayu cuman anehnya dia nyarinya itu yang di pohon Bang yang di pohon itu jadi ranting yang enggak banget masih masih utuh nempel di pohon lah ya padahal di bawah itu banyak banget tapi kenapa dia ngambilnya di atas itu kan harus dimarahin sama si Abah kan si Abah juga udah kesel mungkin atau gimana gitu kan ceng ini di lo di handapnya loba mungkin bahasa Sundanya gitu ya Bang ya di bawah juga banyak Kenapa harus ngambil ke atas tadi ya gitu ya udahlah situ kita bikin tenda masak tuh nah kan karena kita udah diperingatin sama yang turun tadi katanya bakal ada babi katanya kan kayak gitu ya Bang ya jadi kita udah masang renjau babi ya mungkin menurut kita ya yang pakai tayi rafia itu nah sudah maghrib kita makan habis makan karena kita mau summit jam tigaan kita pada tidur tuh Nah gua nggak bisa tidur gua sendiri nggak bisa tidur nah disitu gua ngerasa kalau tidur semua takutnya nanti babi tiba-tiba ada di dalam tenda akan takutkan itu lebih horor kayak gitu Nah gua nggak tidur mencoba berusaha untuk nggak tidur nah disaat jam 9 jam 10-an gua kan pakai airport ya Bang ya buat dengerin musik gitu kan tiba-tiba di pinggir tenda du tenda gua tenda gua kan cuman berdua ya jadi di pinggir tenda gua ada suara nafas gua dengerin dulu kan dari awal kirain gua temen gua yang tidur lebih siluti pas gua dengerin suaranya gini Bang kayak gitu gua kan dengerin terus kan Bang penasaran juga kan itu apa babi apa-apa gitu hewan lain kan gitu kan pas gua dengerin tempelin gua ketenda gitu masih ada masih dengan suara yang sama masih kayak gitu kan kan Bang ya terus gua kan takut ya sendirian gua bangunin anak-anak Oh babi 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 kata gua dengan alasan babi gua bangunin terus sontak pada bangun semua tuh nah disitu si bolang itu new plastik new plastik terus dia ledakin kan biar babinya kabur mungkin kata dia gitu kan terus dia keluar dia keluar sendirian sedangkan gua juga di dalam di dalam tenda mana babi kata dia gitu kok nggak ada ya ya kan gua bingung juga kan mau jawab apa ya mungkin udah kabur kali kata gua gitu kan nah disitu disitu tak udah udah kita ngopi lagi agak tenang tuh kita ngopi ngopi lagi habis ngopi sekitar setengah jam kita ngopi itu itu mulai tutup tenda lagi tuh kita tutup tenda lagi nah gua kira mereka udah mau tidur lagi ternyata mereka belum tidur gua biasa pakai airpod lagi gitu kan Bang dengerin musik lagi pas gua dengerin musik kok ada suara gitu sedangkan gua kan tahu lagu gua ini kan gitu musiknya tahu gitu kan dan ternyata itu itu musiknya bukan kayak gitu gitu kan gua copot airpod gua dengerin dengan telinga gua terbuka gitu Bang ya kok ini suara gamelan kata gua gitu gua dengerin tuh sampai beres udah hilang nah nggak lama ada lagi suara gamelan itu Bang ini udah tanpa airpod nih udah tanpa airpod gua udah udah copot airpod gua Bang nah ternyata mereka pun belum tidur cuman si Lutfi doang yang tidur nggak lama si Abah keceplosan kok ada suara musik ya kata si Abah gitu nah iya bah kata si Bolang disautin kan dari tendanya iya bah kata dia gua juga lagi dengerin dari tadi kata dia gitu Oh belum pada tidur kata gua gitu kan nah sampai suara gamelan itu berlangsung sampai empat kali dengan musik yang sama terus suara gamelannya itu dengan ritme yang sama juga Bang oke empat kali gua hitung sampai gua video tapi nggak dapet suaranya itu nggak ada padahal itu kencang banget suara gamelan nah nggak lama kemudian udah suara gamelan hilang ada orang ngobrol ada suara orang ngobrol nih deket enggak deket enggak mungkin Gemak itu kan Bang ya Oh ada pendaki nih kita akan kita tanpa pikir panjang Oh mungkin suara musik tadi dari dia gitu kan yaudahlah dia tiba-tiba datang empat orang tuh pendaki itu datang empat orang dia biasa nyapa dengan salam ke kita kita kan Assalamualaikum itu dia gitu Oh Waalaikumsalam dari mana nih Bang kata-kata gua gitu kan dari Cirebon kata dia gitu nah enggak lama dia langsung buka tenda nah pas buka tenda itu kan tenda itu persegi abang ya hmm pas persegi itu kan harusnya dia berempat kan di setiap sudutnya itu kita harusnya keisi Oke ya dan dia itu kalau bahasa Indonesia apa ya dia itu kesusahan gitu bikin tanda gua bantuin lah riwoh hari woh gitu Bang nah gua bantuin di satu sisinya itu udah tuh kebangun nah gua lihat di satu di sebelah kiri gua ada orang lagi diem aja gitu kan semua orang nasi maghrib bilang kasih Aba Hai nege bah nah si musnya gitu kalau bahasa Sundanya kenapa si mus yang harus bantuin itu yang satu kenapa enggak enggak bantuin temennya kata dia gitu kan udah lah nggak papa gue kan yaudah gua masuk lagi ke tenda gua bikin kopi terus dia udah beres dia lagi masak tuh nah yang lain udah pada tidur dia lagi kan gua kedengeran tuh dia lagi ngobrol kan yaudahlah disitu nggak lama kemudian jam setengah satuan jadi tadi kan suara gambelan itu jam setengah dua belasan ini jam satuan setengah kedua-dua itu ada suara yang ketawa cuman sekali oke dan ketawa cewek 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 dan ketawanya itu ya gitu Bang eh kuntilanak iya kayak gitu Bang terus kan yang ngobrol tadi yang ditenda itu dia juga sempat diem ya mungkin dia juga ngeh mungkin kan kena suara itu kan ke suara itu dia langsung pada stadium tuh yang tadinya lagi ngobrol gua kan tetap nggak bisa tidur kan Nah udah Bang nyampe itu gua nggak bisa tidur dengerin musik enggak ada gangguan apapun lagi nah di jam dua gua ngerasa ada orang yang jalan di belakang tenda tapi posisinya oke kan kedengeran kan kalau misalkan kecerk-cerk kayak gitu Bang ya kayak kayak dia yang nginjak daun atau ranting kan kayak gitu gua dengerin terus ini orang apa hewan ini orang apa hewan gitu kan Nah gua disitu ngerasa ketakutan sendiri gua bangunin lagi anak-anak eh eh katanya mau samit ini udah jam 2 coy kata gua masak aja masak aja udah satu jam ini kata gua gitu nah nah pada bangunlah anak-anak masa nah sudah masa kita makan beres jam 3 tuh jam 3 nah kita samit jam 3 itu kita bangunin tenda sebelah Bang Bang mau samit bareng apa enggak kita masak dulu kata dia gitu Oh ya udah kita duluan ya Bang kita kan ya udah kita duluan di pertengahan jalan itu si aceng muntah-muntah muntah kosong atau muntah ada isinya nih muntah kosong Bang tapi setiap muntah itu ada kayak nasi gitu Bang ya tapi kecil banget Bang kayak bentuknya kayak belatung gitu tapi bukan belatung sih kayak gitu setiap muntah dia kayak gitu sampai dia ketidurannya dan kita lihatin semua nih berenam itu ngeliatin si aceng dan dia kayak yang enggak nafas setiap dia muntah habis muntah selalu kayak gitu kita kan bawa jahe juga kan kita doping sepenuh jahe terus bawa belangket juga disuruh pasang juga gitu kan nah setibanya di Simpang Apuy kita ketemu sama pendaki yang tiga eh empat orang ini empat orang itu nah si Abah bilang ke pendaki tiga itu Bang kok cuman bertiga si Abah gitu yang satu lagi ditinggal di tenda kata si Abah gitu terus si masnya itu bilang si Abah kan kita cuman bertiga jadi yang empat tadi itu itu satu lagi bukan pendaki Bang nyeri gue banget disitu disitu kan mulai lebih mencekam ya Bang ya maksudnya walaupun udah siang gitu kan tapi mah kok lebih horror gitu kan nah disitu si Abah tanpa pikir panjang Oh ya udah Mas lanjut aja kita lanjut aja gitu kan ke si pendaki yang tiga yang empat tiga itu nah disitu si Abah ngerasa udah Oh ini udah nggak bener ini kata dia gitu lebih baik kita turun aja si Abah tetap menyarankan turun karena udah aneh banget dari malam nah pas pas nyampe pertengahan gua walet si aceng itu muntah lagi ditanjakan asoi dia muntah sebelum gua walet dia muntah lagi dengan muntah yang sama dan si Abah memutuskan ya udah kita turun aja bersih Aman nyawut dari atas yang turun mau berapa orang bah kata dia yang yang turun katanya maghrib si Abah sama si aceng nah yang berempat berarti gua siluti bolang sama bahwa aman itu tetap naik karena kan kita mau foto-foto lah Bang gitu kan jadi puncak kan Nah disitu gua naik si Abah turun Nah gua kan bawa Maps tuh dari ya bawa Maps pendakian gitu Bang ya Nah dari Maps itu puncak itu kekiri Oke nah dari puncak itu kekiri gua ngikutin kekiri sampai akhirnya mentoknya jurang terus si Aman kekeh katanya kata si Aman ini masih bisa kok masih bisa terus gua bilang kan Man ini bukan jalan manusia kata gua kan ini 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 bukan buat jalan orang ini lihat aja kanan kiri jurang terus dia kayak yang ngeh gitu Oh iya kata dia gitu ya udah mending sekarang kita balik lagi aja tadi sebelum gua naik ke kiri gua lihat ada di kanan itu ada jalur untuk gua gitu kan tapi itu udah kabut kan Bang posisi udah kabut udah gelap banget pokoknya kan Nah kita balik lagi ke titik yang pertama Hai Nah di titik itu enggak lama kan gue jadi yang pertama tuh yang tadinya kedua jadi gue yang buka jalan terus enggak lama ada burung ada burung tiba-tiba nyamperin kita terus gua dalam hati kan bilang gini kan kalau emang mau nunjukin jalan sok tunjukin nah enggak gua ngikutin burung itu nyampe ke puncak tuh Nah gua kan berterima kasih kan keburung itu haturnuhun tegote udah nunjukin jalan yang emang udah semestinya enggak enggak lama sih burung itu terjun ke kawah si burung itu terjun ke kawah cium ke bawah gitu Oh ke bawah ya gua kan kaget juga kan nah berarti dia denger omongan gua dong kalau kayak gitu kan oke yaudahlah ya kata gua mungkin ini udah di luar nalar kata gua kan gitu ya udah gua foto-foto seperti biasa gitu kan nggak lama ada yang nyaut-nyautin sini ada yang nyaut-nyautin kiu kiu kata dia gitu kan sedangkan gua nggak ngeh kalau itu pendaki yang tiga itu kan yang tadi dia naik duluan kiu kata dia terus kita sautin balik terus dia bilang gue pernah kesini perasaan puncaknya kekiri deh jadi dia pun kekiri Oh tapi kita nggak ketemu padahal kan kita kita juga kekiri kan dia akan lebih awal tapi kita nggak ketemu mereka Hai kok sebenarnya cuma satu-satunya jalan itu ya Iya nah disitu gua udah aneh juga ya udahlah gitu kan terus kita biasa foto-foto Hai nah udah foto-foto itu jam 2 jam 11an kita turun karena kan bau belerang gitu kan ya udah sebelum jam jam 11 kita harus turun kita turun lah biasa hujan tuh deros nah nyampe nyampe-nyampe pos 6 itu ke tempat kem kita itu jam 12-an nah si Abah cerita ke gua disitu si Abah ngomongnya cuman ke gua doang ya Bang ya karena mungkin gua sama si Lutfi lebih tuaan gua mungkin ya kayak gitu ya si Abah bilang kalau ternyata si aceng itu mimpi jadi dari malam itu si aceng nggak berani bilang dan si Abah pun tadinya nggak mau bilang ini di gunung gitu kan maunya di base camp aja tapi keceplosan juga atau gatal juga gitu kan ngomongin kayak gini si Abah bilang katanya di mimpinya itu dia nggak boleh naik ke atas si aceng itu tapi dengan sosok ibunya dan si aceng pun mungkin takut mungkin ya kalau ditinggal sendiri di tempat di tenda itu yang takut jadi dia maksain nah udah nyampe situ kita masak-masak karena kita persiapan mau turun kan kita masak si Abah bilang ke anak-anak gimana kalau misalkan kita satu malam lagi buat nyemuhin si aceng kata dia gitu terus yang lain nyawetnya bebas bah gitu kan terserah Abah aja gitu kan nah disitu Oke lah kata gua emang si aceng kan posisi disitu udah sakit kan muntah-muntah terus kan nah pas kita habis beres makan tuh si aceng tiduran Oke tiduran tapi tetapannya kosong Bang yang gua yang ngeliat itu gua sama Lutfi tapi dia itu enggak tahu ngeliat apa cuman dia ngelamun gitu Bang nah yang dilihat Lutfi cuman ngelamun doang tapi yang gua lihat dia nangis jadi si air matanya tuh turun kan gitu Bang dari kanan-kirinya oke tapi dengan keadaan mata kosong itu kosong itu gua kan langsung aduh kata gua bah kayaknya enggak mungkin deh kalau misalkan kita semalam lagi kata gua gitu kan gua ngalihinnya ke yang lain karena kan logistik kita juga habis bah terus baju si Lutfi juga pada basah kalau misalkan kita semalaman lagi kayaknya itu hal nggak mungkin banget kata gua gitu mending kita turun aja sekarang kata gua gitu kan Nah kita packing itu di jam 2 di jam 2 pikiran pikiran si Abah itu kita nggak bakal kemaleman tuh di jalan ya udahlah kita packing beres-beres jam 3 sudah packing kita langsung jalan tuh nah sampai pos 1 kita enggak ada masalah oke pada masalah nasi habis pos 1 kan itu posisi udah malap jam 6an lewat ya Nah kalau kalau yang naik pihak palutungan tahu tuh kita harus nyebrangin sungai Oke kita harus nyebrangin sungai nah disitu si acing berulah lagi sudah nyebrang sungai tapi sepanjang jalannya cacing biasa aja biasa ngikutin si Abah Oke nah setelah di jalan di seudah nyebrangin sungai si acing ngegelantung bang ngegelantung ada bah dahan pohon nih kayak gini dia ngegelantung gini dengan tujuan nggak tahu apa gitu kan dia ngegelantung gitu aja ayun-ayunan gini maksudnya iya gitu terus kan dimarahin lagi kan sama si Maghrib sama si Bolang karena dia temen deketnya kan ceng maneteng gak segering gitu kan lu bahasa Sundanya kamu udah sakit janganlah kayak gitu gitu kan cacing cuman ketawa-ketawa doang kayak gitu nah sudah ngegelantung si Maghrib inisiatif inisiatif mungkin ya dari hatinya minta maaf terus bilang salam ada yang jawab pas bilang salam itu Iya dan semuanya dengar itu ada yang jawab itu gimana Iya kita bilang assalamualaikum terus cuman jawabannya itu cuman ngegram gitu hmm gitu tapi semua dengar sampai belakang oh eh nah disitu kan kita udah ngerasa Wah ini udah nggak benar udah nggak bener kan disitu si abah pun yang kakinya sakit dia paksain jalan sampai bawah tiba-tiba di pertengahan itu kita nemu aula kita nggak tahu ya disitu ada aula atau enggak ya tapi menurut saya disitu nggak mungkin ada ada aula dan ada listrik kita nemu aula itu dan di posisi itu terang ada listrik gitu oke dan kita istirahat disitu terus ngehnya itu Wah ini bukan aula deh kayaknya gitu si Abah yuk kita jalan jalan aja kita jalan aja gitu kan gua udah enggak kalau disitu mungkin bukan aula gitu kan nih bentuknya kayak gubuk nih atau aulanya kelai yang eh kayak bangunan cuman gede gitu terus ada listrik ada lampu lampu terang oke disitu si Abah cepet-cepetan di jalan nih karena kita udah nemu aula itu kan udah udah hal yang aneh gitu Bang menurut kita ya kita langsung ngempelin rapet nih bertujuh itu kita rapet nyampe 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 itu di pos pelutungan yang tadi yang ada gambar lutung itu nah disitu kita udah ngerasa lega ngerasa udah aman lah gitu kan gua kira disitu udah udah beres lah gitu ternyata masih lagi disitu si aceng itu pas nyampe kan kita tetap jalan ke basecamp si aceng itu ngeh ngeh di basecamp jadi selama dia summit dia kan langsung cerita ya oke kok gua udah di basecamp kata dia gitu kan jadi selama dia nggak samit betul nggak sadar nih nggak sadar Oh my god nggak tahu ya usulnya gimana selama itu dia nggak sadar jadi setengah-setengah gitu mungkin ya gitu nah yang lain tuh kan udah di basecamp tuh udah ngerasa kita aman ya kita cerita-cerita tuh disitu saling cukup pikiran ternyata pas di atas itu pasti si magrib bilang salam dia ngeliat senter ada orang yang nyenter katanya padahal itu nggak ada nggak ada orang sama sekali nyenternya ke arah dia nih ke arah dia kayak gitu terus kalau pas yang tadi tadi gua ceritain Bang inget gak yang gamelan itu iya nah pasti gamelan itu si aman lihat orang ada duduk di selter ya si amannya keluar nih bukan si bolang bolang dia yang ditenda Oke si aman itu lihat-lihat orang yang lagi duduk di selter dan itu nggak ada siapa-siapa lagi selain kita kan kan posisinya di dalam nih Iya pada di dalam nah tapi kan dari lampu tenda kelihatan kan keluar kan udah kelihatannya itu cuman bayangan hitam duduk itu aja Oh kayak gitu nah yang anehnya lagi yang tadi bertiga nih Bang kan kita foto bareng tuh sama yang pendaki tiga saat Sirobon itu yang empat awalnya empat kan cuman jadinya bertiga kan fotonya itu hilang yang semua Bang kita enggak tahu ya kemana fotonya dan dihapus pun nggak mungkin soalnya kan belum dikirim iya 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 dan fotonya itu semua dokumentasi itu dihapisi Lutfi dan itu foto-foto mereka aja yang hilang yang sisanya masih ada Oh jadi kita nggak tahu kalau misalkan itu pendaki atau bukan tapi kita foto bareng gitu kita ngobrol tapi saya nggak ngerti sampai sekarang itu pendaki atau bukan tapi waktu kejadian itu enggak sempat nanya nih ini temennya maksudnya kalau salaman salaman ya kenalan tapi nggak nanya nih sama temennya tiga lagi kalau itu temen-temennya atau siapa gitu enggak kita-kita ada nih videonya di HP gua cuman setiap video itu mukanya enggak kelihatan padahal kita video itu biasa tapi ada aja gitu posisi mereka yang enggak kelihatan gitu kayak gitu sampai sekarang gua enggak paham gitu kan itu maksudnya apaan atau gimana gitu terus gua juga nge-nge-nya di best game kan kan kalau naik Gunung Cirema itu nggak bisa nge-booking dulu enggak bisa naik dulu sebelum nge-booking nggak biar kenapa mereka bisa Oh mereka langsung ceritanya iya mereka langsung dan kita waktu di atas itu enggak nge-nge kalau mereka itu langsung oke nah sudah itu mereka akan orang pasti gitu pada pulang kan sedangkan gua mau kuningan dulu nih kita tapi kita udah tukeran nomor kan nah seudah dia nyampe rumah si Maghrib langsung telepon gua Hai si aceng dari basecamp ke rumah tidur nggak bangun-bangun Hai nah kok bisa kata gua gitu kan enggak tahu gua nggak ngerti kata dia gitu ya udah coba obatin kata gua gitu kan mungkin ada kenapa-napa nah pas nyampe rumah besoknya dia belum diobatin tuh sama orang yang pintar mungkin ya dia ngerasa si aceng itu mimpi mimpi dulu mimpi dulu kalau dia itu diikutin Hai sampai ke rumah ditempelin jadi selama si aceng itu ditempelin terus si aceng cerita ke temennya kan ke si bolang si bolang langsung bawa orang yang bisa ah oke orang pintar gitu kan nah pas di diobatin sama orang pintar si orang pintarnya itu bilang si bolang Hai bahasa Sundanya gini lang mana salamat Alhamdulillah nge ya bisa Wai kejadian kesurupan diluhur jadi lang untung aja kamu selamat ini untuk aja kamu selamat karena ini ada kemungkinan kesurupan di gunung Oh oke kenapa gitu bah tanya lagi tanya balikan ke si abang eh ke wanya itu soalnya dia udah ditempelin dari awal dari awal keberangkatan dari awal keberangkatan kan jadi yang udah merhatiin itu itu yang merhatiin Oke nah si aceng itu Hai pas tadi gua ceritakan si aceng makan buah ya Bang ya nah si aceng itu pas makan buah badannya itu panas panas panas-panasnya kata dia gitu terus kata si abahnya si abah yang bisa itu dia bilang si aceng kencing sembarangan katanya jadi dia ngencingin punggung makhluk itu mungkin Oh ya ya waktu kencing di sore-sore itu ya Iya nah ini boleh disebut apa enggak Bang makhluk kemaluan boleh jadi seudah kencing itu si aceng enggak sadar kalau kemaluannya udah gede Oke tadi yang gua ceritain tomat kemarin segede tomat gitu bulat Hai batangnya nih Iya aku bukan biji bukan Hai gila dan batin tomat karena macam-macamnya ada yang gede ada yang kecil ini tepat pakai tomat yang gede yang gede yang segede gini labung dan itu posisinya bukan batangnya yang panjang gitu kan ini bulat emang bulat Hai gue disitu ngerasa Hai ah mungkin pelajaran yang gua ambil Hai jangan-jangan sembarangan lah kalau di gunung gitu bukan di kota doang yang harus sopan gitu kan Oke jadi si aceng itu kencing itu enggak bilang numpang-numpang atau ser-ser-ser gitu langsung langsung aja karena minimnya mungkin ya pengetahuan disitu dan pesen gua sampai sekarang gua masih mempertanyakan yang tiga pendaki itu jadi yang tiga pendaki itu kita tungguin turun tapi enggak turun-turun foto hilang yang ada merekanya berarti ini berawalnya yang berempat ya oke yang awalnya berempat terus bertiga taruhlah yang satu ini makhluklah makhluk apa namanya jin atau apa yang menyerupai ya Nah tiga ini juga enggak kelihatan nggak kelihatan Hai batik tiga ini juga bukan manusia saya enggak tahu nggak bisa bilang itu cuman foto sama mereka itu itu hilang tiba-tiba hilang uh terus ada juga kita ngerekam satu kejadian yang itu enggak tahu siapa ya soalnya kan pas summit itu kita bertujuh nih sampai gua walet sebelum gua walet pas disitu kan si aceng yang itu posisi dipake pakein blanket kita gua kan video ya Bang ya sedangkan yang di atas itu gua bolang sama aman sedangkan blanket itu ada di siaman dan kompor sama gas itu ada di gua Oke gua turun berdua nih sama siaman turun lagi ke bawah gua video in di atas ada satu orang tapi itu disitu enggak ada siapa-siapa Hai dan gua ada fotonya Mungkin kalau mau lihat ada juga ada juga ada atau kita nggak tahu siapa dan kita udah memastikan sempat debat juga ya itu si Lutfi atau si Maghrib dan si Lutfi itu emang ada di samping gue waktu di bawah waktu di video itu dia samping gue si Maghrib ada di bawah yang di atas cuman si Bolang tau itu pendakian menurut gue itu aneh banget itu sedangkan ini yang naik cuma kalian aja kan kalian aja gue aja gitu bertujuh gitu kan gak ada lagi tapi pakaiannya? pakaiannya cuman hitam doang gak keliatan ya terus si Bolang nanyain ke Uwanya itu yang bisa ya omnya itu itu yang ngikutin kalian jadi dia menampakkan diri juga iya seperti itu cuman ya gue kan maksudnya percaya gak percaya gitu Bang ya tapi emang buktinya ada gitu iya 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 dan gue ngerasa ya ini aneh banget gitu sampe sekarang aneh masih sampe sekarang kan baru seminggu nih masih kepikiran masih baru banget ya iya baru banget sampe sekarang ngerasa yang tiga itu pendaki apa bukan masih pertanyaan itu tapi gak sempet ngecek nih di oh iya iya gak ini ya gak lewat daftar yang gak di online iya daftar ininya daftarnya iya dia bilang kayak gitu oke selanjutnya si siapa si aceng ini gimana nasibnya nih sampai sekarang si aceng ini sekarang alhamdulillah ya si aceng mohon doanya juga sekarang dalam fase pemulihan jadi sekarang udah agak kempesan terus badannya itu udah gak panas lagi alhamdulillah dia udah bisa buka whatsapp sekarang Bang udah aman lah kalau seenggaknya kalau udah bisa buka sosmed gitu kan dari sebelum-sebelumnya pas udah turun dua hari sudah turun dia gak ngapa-ngapain gak cek whatsapp gak kayak gitu oh cuma rebahan aja di kasur ya iya dan dia dua hari itu ngerasain badan dia panas terus kayak gitu dan jalan pun susah Bang oke tapi ini kemaluannya gak sakit cuma bengkak aja cuman gede doang cuman gak gak sakit enggak cuman iya gede banget itu ada juga kok Bang videonya cuman ya jangan lah itu kan bingung juga ya maksudnya tapi emang bener-bener buset gede banget itu Bang iya kalau kita tampilkan udah pasti disensor lah ya namanya kemaluan kan oke tapi kalau tapi kalau temen penonton mau minta kirim budget ya boleh lah boleh ya boleh kalau emang mau lihat boleh itu iya iya selanjutnya Bang nah selanjutnya ya yang lainnya itu udah aman udah ngerasa biasa aja gitu sekarang kan udah seminggu juga udah yang lain mah udah gak ngerasa apapun gitu cuman si aceng aja yang masih masa pemulihan gitu soalnya kan kalau yang kayak gitu gak mungkin langsung sembuh total gitu kan ya iya iya gak tau juga sih soalnya gak ngerti juga tapi ya mohon doanya aja ke semuanya buat si aceng biar cepet sembuh gitu biar bisa ngedaki lagi lah bareng gitu kan iya oke bang ini si aceng ini padahal dia kesalahannya cuman disitu aja ya gak ada maksudnya yang aneh-aneh lagi mungkin dia cuma kencing sembarangan aja itu ya sebenarnya kan kalau di gunung kan kita emang kencing harus emang sembarangan sih sebenarnya emang sembarangan ya dimana tempat ya kira-kira yang senyamannya kita gitu kita kan gak tau nih ada makhluk apa yang lagi bertengger disitu yang lagi duduk disitu tapi kan ya itu tadi kita juga harus melengkapi diri kita dengan tata krama gitu dimanapun kita berada sopan santun ya bener sih kita walaupun dalam hati mau dalam hati mau dengan ucapan kalau mau kencing di hutan ya kita harus numpang-numpang lah numpang-numpang lah seperti saya bisa dalam hati saya saya bilang Assalamualaikum saya numpang kencing tapi itu dalam hati saya ucapkan udah Alhamdulillah juga sih sampai sekarang gak ada ini berarti cuma disitu aja ya kesalahan dari si aceng ini ya kesalahannya itu kan dia kencing sembarangan sama yang dia ngambil buah itu mungkin ya yang dibawah itu yang dibawah itu dia makan buah itu sedangkan kita gak tau itu buah bisa dimakan atau enggak si abah pun yang pendaki yang udah tua gitu kan dia gak tau itu pohon apaan bisa jadi makanan setan gak tau soalnya kan setelah itu dia ngerasa badannya panas itu kan kayak gitu dan ya itu aja sih bang mungkin ceritanya oke oke terus lagi si tingkah laku nih tingkah laku dari si pendaki yang empat orang ini yang satunya ini dia selama temen-temen bang mustapah mendirikan tenda itu dia emang bener-bener duduk apa ya maksudnya duduk aja tuh diem aja dia gak ada ngomong atau apa oh jadi pas dia dateng berempat tuh dia langsung duduk dia sendiri langsung duduk gak ngomong sedangkan yang lain itu ngomong oh ngobrol ngobrol tapi yang satu itu dia cuman diem nyampe diem gitu dan semua ngeliat kejadian itu semua ya mudah-mudahan gak terjadi sama kita ya bang ya ya amin dan buat aceng juga ya kita doakan aja ya semoga cepat sembuh dan ya pesen moralnya ya kalau emang hutan ya mungkin itu rumahnya mereka mungkin ya kita harus sopan lah bukan cuman di kota doang kita sopan dimanapun kita berada mungkin kita harus sopan kayak gitu minta izin kalau emang misalkan mau kencing sembarangan itu dalam hati aja gitu kan bener numpang-numpang atau kayak gimana gitu kan itu aja sih bang berarti nih sedikit lagi bang kita ulas sedikit lagi berarti nih dari yang udah pesan dari bawah itu kan hati-hati hati-hati ya bang ada bagas ada bagas berarti bagasnya sendiri ini gak ada gak ada gak ketemu bagas sama sekali sama sekali gak ada bagas gak ada hewan gitu mungkin hati-hatinya lebih ke situ ya tapi karena mereka gak mau bilang juga mungkin ya betul jadi ngalihinya hati-hati bagas mungkin kayak gitu ya nah setelah pas mau nyampe puncak itu si abah ini abah maksudnya abah dan temen-temen bang mustofa semuanya ini udah tau nih kalau mereka itu cuma bertiga kaget dong semuanya saya aja dengerin kaget cuma bertiga itu yang satu lagi kemana gitu tapi disitu gak kelihatan kepanikan atau apa kayak gitu kita panik kita panik semua cuman ya kita melogikakan aja oke oh ini di hutan ini di hutan mungkin temannya karena mereka ganjil jadi kan gak boleh kan naik ganjil kan kadang ada kan ya ada mitosnya ya mitos naik gunung ya diusahakan jangan ganjil ya kayak gitu nah mungkin itu aja sih yang mungkin kita mencoba melogikakan itu ya itu mungkin nemenin yang tiga itu nah sama gue ngeh juga nih bang kan suara gambelan itu empat kali ya oke mungkin itu tanda yang pendaki empat itu yang naik mungkin ya oh jadi ini maksudnya kayak sambutan lah ya kayak gitu ya ini lebih ke cocokologi cocokologinya aja jadi pas udah gamelan itu berhenti ada mereka dateng nah gitu oke ya 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 oke bang mustafa kamal aduh saya gak terkena pas dulu bang ya saya masih belum berhenti merinding terakhir ini bang mungkin ada pesan dan kesan atau apa yang mau disampaikan ke penonton di rumah ya saya minta doanya aja buat aceng biar cepat sembuh gitu kan terus sama pesannya ya jangan suka ngentengin ke gunung lah walaupun kita punya ilmu atau kayak gimana ya itu tempat mereka gitu walaupun percaya gak percaya ya mereka itu emang ada dan pesan moralnya jagalah sopan santun dimanapun kalian berada ya gak di kota gak di gunung ya dimana aja sopan santun harus tetap kita jaga iya nah jpekers itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita bang mustafa kamal jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian video-video youtube jejak backpacker dan buat kalian yang punya cerita menarik seputar mistis horror yang mencekam kirim cerita terbaik kalian ke nomor whatsapp di 0852 12345683 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang terima kasih ya gokil ceritanya bang next cerita lagi bang ya oke siap bang masih ada kan ya masih ada oke sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.